Para peternak sapi di Lumajang, Jawa Timur berbondong-bondong mengirimkan hewan ternak mereka ke luar daerah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar karena permintaan sapi meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Setelah dinyatakan sehat dan sudah divaksin, sapi milik warga desa Sukorejo, kecamatan Kunir, Keopatin Lumajang, langsung dikirim ke Bogor untuk dijual sebagai hewan kurban. Salah satu peternak yang mengirim sapinya ke Bogor adalah Bu Nadi. Tahun lalu, ia rugi 300 juta rupiah akibat serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kali ini, Bu Nadi tak mau rugi lagi. Ia mengirim semua sapinya ke luar daerah untuk dijual sebagai hewan kurban. Ada sekitar 45 ekor sapi dari berbagai jenis yang dikirimkan ke daerah Jabodetabek. Ia menjual sapinya dengan harga 19 juta hingga 50 juta rupiah per ekor. Permintaan dari luar kota, Lumajang itu sebenarnya banyak potensinya, karena Lumajang ini terkenal sapinya. Jadi dari Jabodetabek, semuanya itu ngambil dari kota Lumajang. Untuk hari raya ini, kita kirim berapa, Pak? Untuk hari raya ini kita kirim 45 ekor. Untuk buah armata. Ini ada peningkatan daripada tahun lalu, ya? Ya, betul, Pak. Bunadi berharap sapinya terjual semua, sehingga bisa menutupi kerugian tahun lalu akibat PMK.